Dini hari tadi, tepat memasuki usia 30 tahun, Asyanti mendapat kejutan dari Anang Aurel Azriel, juga para sahabat di kamar tidurnya. Kado spesial juga telah dipersiapkan untuk Asyanti. Lantas seperti apakah kejutannya? Benarkah kamilannya yang sudah memasuki bulan kedua menjadi kadu terindah untuk ulang tahunnya? Asyanti tak bisa menyembunyikan kebahagiaan Dini hari tadi. Ya, meski kaget, senyumnya menggambar perasaannya yang paling dalam. Selepas jam 00 lewat 30 menit Dini hari tadi, ketika ia sudah bersiap berangkat tidur dengan pakaian tidurnya, Aurel memimpin rombongan bersama manajemen juga sahabat-sahabat Asyanti, memberi kejutan ulang tahun. Maka lihatlah kebahagiaan mereka menyambut 30 tahun usia Asyanti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bersama sekali, selamat menikmati. gue padahal jatuh kalau gue ayo 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 di depannya ayo di depannya ayo di depannya selamat ulang tahun mudah mudahan dewasa 30 tahun ayo 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 ke depannya kan ini gak? gak apa-apa ini banget ada anak-anak gue dia ada perutnya dulu nih hahaha ayo ngomong apa? ngomong apa? ngomong coba yang berbeda lihat dong ini kadonya anak-anak oh bukan lo gak aku tadi udah ngomong sama dia aduh itu orang-orang ngapain sih jam 12 paling mau mengucapin tapi kan tadi gak ada segini kan? ada kakakku sama ada orang manajemennya di rumah aku bilang alah ini paling jam 12 aku pada mengucapin enggak jam 12 di hari aku bilang udah dia bilang udah kamu ke kamarannya biar cepet udah begitu kita enok empakan eh ternyata kok lama sengaja satu udah deh semua anakanku dateng udah aku mau tidur nyapin-nyapin-nyapin kok yang lain gak mengucapin gak tau tiba-tiba dateng segerombolan begitu senang buat Intens terima kasih buat kue ulang tahunnya eh aku tiup ya ya makasih Intens pendaar kebahagiaan di wajah Ashanti menghiasi malam yang riuh apalagi ketika ia membuka kado dari Aurel dan Azriel kado spesial sebuah sepatu yang sungguh ia dambakan bermerek terkenal dan berharga mahal Aurel dan Azriel harus menyisikan uang jajan mereka sehari-hari disini gimana si Kado dari haaaaaaah mana Aurel kasih kado nih ehehe ga mungkin ga 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 ya Allah kakak uang dari mana nak heeeee ya Allah wihihihihihihihih ya Allah kakak buka ke dalam kami astagat Nggak, kita sama bangsa Uang nyanyinya kakak, uang gajanya jil Eh kakak keren banget Kak, ini keren banget loh Bunda, Bunda Ya iya lah, ya Keren banget Dia tau kalo itu tuh Bunda lagi mengidapkan sepatu Nggak, merek sepatu ini kan aku suka banget pake Dan aku tau harganya Ya nggak murah lah gitu Dan untuk anak-anak berdua Bisa beliin harga segini tuh Ini mau suka Itu udah tinggal, aku meninggal kan hari Sabtu Udah nggak tau mau beli apa, aku pergi kan Pergi sama jil, terus aku bilang Jil beliin apa ya? Terus kita udah ke toko sepatu ini Ini, ini, ini Kira kita udah dapet nih tokonya Pokoknya ada banyak pilihan Terus aku mikir kayak Ya paling cocok ini Terus kira ya udah, beli aja Ini uang jajan berapa bulan nih? Berapa tahun setahun Bisa gila nih Bisa gila Bisa gila nih Langsung bangkrut, langsung bangkrut Ya Allah ini anak-anak Dari mana sih mereka Happy birthday Happy birthday Wish you all the best bunda sayang Semoga panjang umur Sehat selalu Makin cantik Dan makin sayang loli GLPP I love you Aurel GL Selain kado dari anak-anak Yang juga spesial tentu saja kehamilan Ashanti Yang kabarnya sudah memasuki 2 bulan Meski tidak ingin dia ekspresikan dalam banyak kalimat Wajahnya telah menyeratkan itu Apalagi ditambah kado dari sang suami Yang juga tak kalah spesial Happy birthday Ashanti Ya Spesial Pokoknya Pasti ngasih lah Sama minggu Gak mungkin gak ngasih Aku kan ngambek Cuma mungkin dia gak ngasih tau depan orang Karena Gak tau kenapa aku juga gak ngasih Tapi kita tunggu besok pemirsa Nanti saya kasih tau Semoga aku ada suatu permintaan Semoga itu tercapai Allah Dan semoga aku bisa menjadi manusia yang lebih baik Lebih jujur Lebih apa adanya Lebih tegar Lebih positif Dan lebih menghargai hidup ini Menghargai orang lain Dan Menjadi manusia yang lebih baik lagi Itu intinya Happy birthday Ashanti Semoga Sukses terus Di karirnya Ya Tampak cantik Semoga Kehamilannya Semakin Baik Baik Ya Juga yang pelancaran semua Dan meski tidak sedang merayakan ulang tahun Kado terindah juga datang kepada Olga Syaputra Kemarin ia pantas berbahagia Karena film yang ia bintangi dan produseri Siap diputar di bioskop Lalu benarkah Olga selalu mengajak adik, sahabat, juga ayahnya dalam setiap job? Benarkah dari sederet aktivitasnya seharian Mulai dari menjadi host hingga main film Olga menjadi artis dengan bayaran termahal per hari Saya Billy, pemirsa Intense Saksikan Intense setiap Senin sampai Jumat jam 10.30 dan Sabtu Minggu jam 11 Hanya di RCTI Oke Meski bukan kado terindah Pengalaman main film sekaligus memproduk serinya sendiri Membuat Olga bahagia Apalagi ia mengajak para sahabat serta adiknya Tapi apa yang membuat Olga tak pernah lupa Meski kini sudah sukses Benarkah mulai dari menjadi host dasya hingga main film Menjadikan Olga sebagai artis berpenghasilan terbesar Hingga 200 juta sehari